Komponen pengambilan keputusan seperti yang sudah kalian ketahui di modul ataupun di rangkuman yang saya berikan Ada beberapa hal yang pertama itu Situasi pengambilan keputusan itu mencakup beberapa komponen keputusan Yaitu peristiwa, peristiwa aktual yang mungkin terjadi di masa depan Atau biasa yang disebut dengan keadaan ilmiah atau nature Nature case, nature kita Nah pada saat keputusan diwat, pengambilan keputusan itu tidak tahu secara pasti keadaan alamiah yang akan terjadi di masa depan Dan dia juga tidak memiliki kontrol atas keadaan tersebut Nah contohnya misalnya ketika sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan besar jika ekonominya baik Nah kalau sekarang misalkan dalam kondisi ekonomi buruk dan sedang ada pandemi Itu perusahaan bisa saja mendapatkan keuntungan yang kecil jadi tidak pasti Nah jika perusahaan ingin memutuskan antara membeli mesin baru seperti yang contoh kemarin kita kasih Atau tidak jadi itu tergantung pada keadaan ekonomi secara makro ataupun secara mikro Jadi komponen pengambilan keputusan itu ada peristiwa dan keadaan alamiah Nah yang kedua poin yang di highlight itu mereka kita tidak memiliki kontrol atas keadaan eksternal kita ya Nah ini adalah contoh namanya istilahnya itu adalah table payoff Kemarin kita juga sudah singgung Jadi untuk memfasilitasi analisis keputusan dari kita Maka perlu dibuat tabel payoff Tabel yang kemarin ada di rangkuman juga terus saja ya Jadi secara umum table payoff itu adalah sarana pengorganisasian Dan mengilustrasikan hasil dari keputusan yang berbeda Jadi mengilustrasikan pilihan-pilihan Nah ini contoh salah satu contohnya ya Jadi kondisinya misalnya kondisi A atau kondisi B Misalnya kondisi ekonomi buruk Kondisi ekonomi baik Lalu misalkan bisa juga ada kondisinya yang lain-lain Alternatifnya misalnya beli ataupun menjual Misalnya beli mesin atau menjual mesin misalnya contoh gitu Dalam ekonomi baru kalau siapa Nah jadi rugusnya 1 dikali dengan A Jadi 1 A Jadi secara umum serta ya Kalian juga sudah tahu Nah yang akan lebih kita bahas kali ini adalah mengenai pengambilan keputusan tanpa probabilitas Jadi tanpa ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti Nah jenis kriteria pengambilan keputusan ini ada 5 Yang pertama itu maksimaks Yang kedua maksimin Yang ketiga minimal regret atau minimal penyesalan atau minimum cost Banyak istilahnya tapi secara umum dalam teori disebutnya itu regret Yang ketiga keempat itu kriteria harwich Dan yang terakhir itu kriteria dengan kemungkinan yang sama atau dalam bahasa Inggris disebutnya likelihood Nah ini adalah contoh masalah pengambilan keputusan Kalian juga bisa lihat di dalam modul Misal seorang manajer kita ambil contoh misalnya Maisa Maisa itu seorang CEO dari sebuah perusahaan property Nah dia itu kan memiliki masalah nih dalam sekarang tuh kondisinya sedang Dia mendapatkan economic report bahwasannya sekarang tuh kondisi sedang buruk Tapi kemungkinan di tahun depan kondisi mungkin akan lebih baik Nah dia harus memilih nih Keuntungan yang mungkin didapat oleh Maisa Sebagai property manager Ini dapat dari mana? Ini dapat dari Biasanya dapat dari historical perusahaan dia Jadi kalau misalnya dia bikin apartemen Costnya berapa Lalu dia ambil margin keuntungan berapa Karena kalau misalnya keadaan ekonomi baik Berarti orang kan mungkin akan dapat investasi rumah banyak Lalu kalau misalnya office makin baik juga Ekonomi makin baik Kan orang makin banyak buat sewa gedung Tapi ini kondisi dalam sebelum corona ya Kalau dalam kondisi sekarang Mungkin Tidak ini ya Tidak terlalu Signifikan ya Nah ini juga dalam kondisi buruk Bahkan kalau misalnya dalam corona ini dia Beli office building dia bisa merugi Karena sudah beli ternyata tidak ada tenan yang menyewa Nah sebaiknya pilih yang mana sih dalam kondisi seperti itu Makanya kita sekarang mempelajari mengenai decision making Atau pengambilan teknik pengambilan keputusan Nah ini kriteria yang pertama yaitu kriteria maksimaks Tadi saya sampaikan Jadi kriteria maksimaks itu seperti yang kita bahas pada pertemuan awal Pasti ada fungsi maksimal dan fungsi minimum Nah ini fungsi maksimaks itu artinya adalah Pengambilan keputusan Atau pengambil keputusan Itu mereka memilih atau kita memilih untuk Memilih untuk laba yang paling maksimal Nah dalam hal ini maksimum profit Atau maksimum payoff adalah office building Oke jadi yang paling besar diantara semua ini Adalah ini Kita ambil sisi untuk good economic condition Jadi yang paling besar adalah ini Karena dia memilih optimis dan hasilnya yang paling menguntungkan adalah office building Ini juga nyambung dengan pertanyaan kita Diskusi kita tentang decision making proses kemarin Jadi kan saya tidak memberikan jawaban yang betul yang salah yang mana Karena mungkin tiap orang bisa memilih berdasarkan kriteria Kriteria-kriteria yang akan kita bahas Selanjutnya Untuk kriteria maksimin Nah kriteria maksimin kebalikan dari kriteria yang pertama yaitu maksimaks Dimana pengambil keputusan memilih keputusan yang akan tercemin maksimum Dari hasil yang minimum Nah kalau tadi berarti yang hasil maksimumnya ini kan 100 ribu 100 ribu dolar Nah dalam maksimum payoff Untuk kriteria maksimin adalah 30 ribu Karena dengan poor economic condition dalam kondisi yang buruk Itu 30 ribu adalah keputusan yang paling besar Nah ini contoh sederhana biasanya variablenya hanya 2 Tapi untuk beberapa case juga Kadang ada 3 atau 4 Itu bisa disesuaikan saja Yang selanjutnya adalah kriteria minimax regret Jadi dengan maksudnya apa Kriteria keputusan ini dimaksudkan Ataupun dimaksudkan ketika Pengambil keputusan itu berusaha untuk Menghindari regret Ataupun penyesalan Kalau lo bahas Indonesia ya Dengan memiliki alternatif keputusan yang meminimalkan regret maksimum Nah jadi regret itu adalah istilahnya Dalam artiannya itu adalah perpendahan antara hasil dari keputusan yang terbaik Oke Poinnya adalah hasil Dari keputusan yang terbaik Dan dari semua keputusan lainnya Kita ambil contoh Jadi kan untuk good economic condition Yang paling besar adalah 100 ribu Oke Lalu untuk poor economic condition Yang paling maksimal adalah 30 ribu Nah semua hasil dari itu Kita 30 ribu dijadikan sebagai pengurang Karena untuk meminimalisasi regret Kita balik dulu ke tabel sebelumnya Nah berarti ini semua 100 ribu dikurang 50 Kurangnya 30 Nah 30 Dukurangi 40 ribu Min 40 ribu Dan dikurangi 40 Jadi rumusnya seperti itu Seperti yang tersaji pada disini ya Nah ini untuk lebih jelasnya Jadi kriteria minimax regret Dengan kriteria ini Pengambil keputusan Jadi berusaha untuk menghindari regret Seperti yang tadi sayaampaikan Agar mereka gak nyesel Kalau misalnya milih Ini ternyata yang paling besar Kayak tadi minimax Nah ternyata Kurang baik Nah kita bisa lihat disini Berarti dari perhitungan yang tadi Ini ya Kita sajikan lagi Kita bisa buat tabel baru Untuk pengurang mudah 100 ribu dikurang 50 ribu Ini adalah 50 ribu Hasil perhitungan ini Sudah disampaikan dalam tabel ini Hasilnya ini Nah maka Jadi minimax regret value Atau nilai dari regret value Yang kita bisa pilih adalah 50 ribu Kenapa Karena Karena kita ambil Tengah-tengah aja Kalau misalnya Kita ambil nilai tengah Dari Semua hasil Perhitungan tersebut Ini paling rendah Dan 0 0 berarti kita Gak melakukan apa-apa ya Nah kalau 70 ribu Ya poinnya ada 70 ribu 70 ribu 50 dan 20 Jadi kita ambil Nilai tengahnya saja Lalu bagaimana Kalau misalnya Ada Dua pilihan Antara 50 50 Nah kita bisa pilih Salah satunya Berarti Kita bisa Minimax 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 regret Kan Keputusan kita Dengan Ambil tengah-tengah Jadi ambil rata-ratanya Seperti itu ya Itu untuk kriteria Minimax regret Jadi kalau misalnya Kalian ambil tinggi Misalkan Ah ternyata Malah merugi Ambil yang paling A bawah Oh ternyata Ekomuninya jadi bawik Ah sayang Kemarin gak ngambil Jadi kita ambil rata-rata Itu Pemikiran dan nature Yang dipilihnya Seperti itu Nah yang keempat Ini adalah Kriteria Namanya Ruit Jadi kriteria Ruit ini Jadi menemukan Antara Kompromi Antara maksimax Dan maksimin Jadi kan Kalau tadi kan Sudah pasti Kita pikir pasti Segini Berdasarkan historis Nah prinsip Dari Harwick ini Prinsip yang Mendasari kriteria ini Adalah bahwa Pembuat keputusan itu Tidak sepertinya Optimis Jadi Jadi kalian itu Misalnya Tidak optimis Jadi seperti Diabsumsikan Pada kriteria Maksimax Tadi di awal ya Bahwasannya Oh ini mah pasti Ekonomi bakal baik Itu udah optimis banget Saya udah lihat Semuanya Udah dapet Data-data Baik Ini mah pasti Optimis Ataupun pesimis Pada kriteria Maksimin Sama halnya Ah ini mah kondisi Bakal jelek Saya gak percaya Misalnya Corona bakal bagus Yaudah saya ambil pilihan yang kedua aja Yang paling rendah Di maksimit Maka Dalam kriteria ini Diperlukan alpha Apa itu alpha? Alpha itu Nilai dari kondisi alamiah Nilai dari kondisi alamiah Ini tuh alpha Kalau secara Secara umum Bisa ditemukan Dari misalnya Dalam perusahaan kalian Ada team reset Itu kan dalam perusahaan korporat Biasanya ada team reset Team reset itu ya Dia yang menganalisa Pasar Yang menganalisa kondisi perusahaan Dan Menganalisa Pengembangan bisnis Atau bisnis developmentnya Tapi secara umum Ada juga Kita bisa Contohnya yang tadi kan Property ini Apa ya Dalam tanuluh property ini kan Yang kita gunakan itu Good economy condition Jadi kondisi ekonomi Secara Mikro ya Secara Indonesia Di Indonesia bagaimana contohnya Nah Padahal kalau kalian tahu kan Ada di namanya Badan pusat statistik Ataupun Di Kementerian keuangan Mereka pasti ada Mengurukan Perhitungan Analisa gitu Perhitungan analis Misalnya Kondisi ekonomi Indonesia Dalam Di Tahun depan Diproyeksikan naik Sekian persen Ataupun Kondisi Indonesia Akan turun Sekian persen Nah itu kan Dari pemerintah Yang dalam artian Legit Valid Karena mereka pasti Melakukan perhitungan Itu bisa dipakai Misalnya Kondisi ekonomi Indonesia Akan baik Empat puluh persen Misalnya Seperti contoh yang disini Nah akan naik Empat puluh persen Oh berarti Good economic condition Itu Dari Indonesia Empat persen Oke bisa Berarti Ekonomi Indonesia Mungkin naik Empat persen Nah sebaliknya Karena yang diketahui Ini good Ekonomi aja Misalnya Dalam Indonesia Naik Empat puluh persen Maka Puh ekonominya Otomatis Jadi 0,6 Karena alpha itu Berarti alpha itu Nilainya harus satu Saitu itu 100% Alpha itu 100% Jadi kalau misalnya Alpha nya Tidak ada penjelasannya gitu Alpha nya itu Nilai alpha Sebesar 0,2 Atau 0,3 Alpha yang mana Dalam kondisi Baik atau buruk Itu bisa kalian Buat jadi 2 Misalnya ada alpha Yang Nilainya Good kondisi 0,4 Atau 0,6 Ini Case nya Masih 2 Masih 2 ya Tapi Bisa juga nanti Misalnya ada 3 atau 4 Tapi biasanya sih Secara umum 2 Gitu ya Jadi nilai alpha Itu pasti 1 Alias 100% Oke jadi Kayak tadi sentimennya Berarti dari pemerintah Indonesia Good economy Oh kalian dapat sentimen 0,4 Percaya nggak Sudah percaya Masukin ke perhitungan kalian Seperti itu Itu untuk kriteria Herwig Nah selanjutnya Kriteria Herwig ini Yaitu Menentukan keputusan alternatif Seperti yang disampaikan Adalah 0,4 Dan 0,6 Untuk good economy condition Nah berarti Kalian tinggal masukin aja Perhitungan tersebut Perhitungan tersebut Pada Value atau nilai Dari yang Tadi kita sampaikan Ini ya Good economy 0,4 Dan poor economy 0,6 Terusnya simpel sih Tinggal ditambahin aja Seperti yang kalian Lihat kemarin Jadi 50 ribu Dikali dengan 0,4 0,4 itu Alpha dari Good economy Lalu ditambah dengan 30 ribu Dikali dengan 0,6 Ini ya Poor economy 0,6 Maka hasilnya itu 38 ribu Lakukan juga hal yang sama Untuk office building Ini 100 ribu Dikali 0,4 Dikurangi 40 ribu Dikali 0,6 Hasilnya 16 ribu Dan untuk warehouse Hasilnya itu 18 ribu Maka dari sini Kita bisa ambil Pilihan yang paling besar ya Karena Kita perusahaan Kita mau ambil Keuntungan tentunya Maka kita bisa pilih Bahwa Tentukan bahwa Untuk kriteria Hardwick ini Keputusan yang Paling tepat adalah Dengan membeli Gedung apartemen Nah selanjutnya Kriteria yang terakhir Itu adalah Kriteria Namanya Likelihood Atau ada juga yang disebut Disebutnya itu Laplace Kriteria ini Memberikan bobot Yang sama Pada setiap Keadaan alamiah Jadi dengan asumsi bahwa Keadaan alamiah itu Memiliki kemungkinan Yang sama Kalau tadi kan Harwick itu Dapat sentimen-sentimen Akhirnya Gak ada sentimen Tapi ini Karena kalian Malas kanak Kayaknya 50-50 nih Bisa terjadi Semua dua-duanya Termahanya Nilainya itu Alpha yang tadi Yang kita bahas tadi Nilainya adalah 50 Karena nilainya 50-50 sama Nanti pilihannya Ada tiga Berarti tinggal Dibagi tiga Ataupun pilihannya Ada empat Tinggal dibagi empat Kita sesuaikan saja Dengan Pilihan Dari Table payoff Sini tinggal Masukin aja Apartemen building Ini kan 50 ribu ya Nilainya Buat yang bingung nih Buat yang baru hadir Tadi ada yang baru hadir Kita lihatnya dari sini ya Dari tabel ini Jadi 50 ribu Dikali 50 persen Ini 30 ribu Dikali 5 persen Kita tambahkan Jadi kita mendapatkan Expected value Atau nilai Nilai Yang diharapkan Dari keputusan kita Kita lanjutkan di sini Ini 50 Kali 50 Tambah 30 persen Harusnya 40 ribu Dan untuk office building 30 ribu Dan untuk warehouse Hasilnya 20 ribu Oke berarti dari sini Untuk Dengan Metode Kriteria Likelihood Atau kriteria yang mungkin sama Dalam bahasa Indonesia Kita bisa lihat Bahwa Apartemen building Adalah Pilihan yang tempat Jika kita Memikirkan Atau keputusan kita itu Adalah Dengan Asumsi Kriteria Laplace Berarti kita Dapat Simpulkan Ini adalah Ringkasan dari Perhitungan kita yang tadi Ini contohnya Untuk Maximax Maximax Tadi ditempukan Bahwa Pembelian Office building Itu yang Terbaik Dengan nilai 100 ribu Maxi main Itu pilihannya itu Membeli Gedung Apartemen Lalu minimaxi grade Itu dengan Membeli Apartemen Lower weight Itu dengan Membeli Apartemen Lalu equal Likelihood Itu dengan Membeli Apartemen Jadi dari sini Kita bisa simpulkan Langsung mungkin 4 banding 1 ya Berarti Dengan Membeli Apartemen Kita bisa Memputuskan Mungkin saja Ini adalah Keputusan yang terbaik Dengan membeli Apartemen Berdasarkan Analisis yang tadi Kita lakukan Yaitu Pengambilan Keputusan Dengan Probabilitas Dengan Pengambilan Keputusan Dengan Probabilitas itu Istilahnya itu Pasti ada namanya Expected value Tadi di awal juga Kita sudah singgung Namanya Expected value Tapi dalam Karena tadi Tidak ada Probabilitas Karena kemungkinan Jadi Itu adalah Hitungan yang pasti Jadi sudah tidak ada Sudah tidak ada Mungkin ini naik atau turun Ini naik atau turun Tidak ada Karena itu memang Sudah Pasti Tidak ada Probabilitas Nah dalam istilah Pengambilan Keputusan Dengan probabilitas Seperti yang kita Pelajari Pertemuan sebelumnya Dalam Decision making Tidak ada Namanya istilah Expected value Nah Expected value itu Dihitung dengan Mengkalikan Setiap hasil Keputusan Di bawah Setiap keadaan Alami dengan Probabilitas Kemunculannya Nah Ini adalah Rumus Dari Expected value Mungkin di antara Kalian Ada yang Rumusnya gitu Hitungnya gimana Ada yang mungkin Tidak ngerti Dimana n ini Merupakan Nilai dari Nilai dari N Number of values Of random variable x Jadi n itu Nilai dari Variable x Yang ini Yang tadi ya Nah Ini kita Ambil contoh Ini Perhitungannya Mirip dengan Tadi ya Dengan How weak Dan Likelihood Itu adalah Istilahnya itu Expected value Yang ada tadi Nah ini tadi ya Contoh Terbalik Dari Dari Herwig dan Likelihood Dari Herwig Yang tadi contoh Alfanya Ini good Condition itu 0,6 Artinya 60% Sementara Poor economic condition Di ekspektasikan Dengan 40% Jadi Expected value Untuk setiap Keputusan ini Adalah Ini Sama ya Rumusnya tinggal Hitung aja Jadi 50 x 60 Di sini Kita bisa Simpan 60 Ditambah Sama ditambah Nilainya segini Jadi Sama Berarti Pembelian office building Adalah yang terbaik Jika Perhitungan Expected value Persentasinya itu Sebesar 60% Jadi Pengambilan Keputusan ini Sangat Sangat Bergantung Sekali Dengan Yakinan Si pengambilan Pengambilan Keputusan sih Kalau dengan Probabilitas Tapi kalau tadi Yang Herwig Itu kan Udah pasti Alfanya Nah Expected Ada lagi Silahnya namanya Expected opportunity loss Jadi Expected opportunity loss Adalah Nilai yang Diharapkan Dari Penyesalan Untuk Setiap Keputusan Jadi seperti Pada Kriteria minimax Keputusan yang terbaik Itu dihasilkan Dengan Meminimalkan Penyesalan Atau dalam hal ini Dengan Meminimalkan Penyesalan Atas Kehilangan Kesempatan Yang diharapkan Kita bisa Lihat disini Jadi Kalau misalnya Kita Menghitung Menghitung Expected opportunity loss Sama Teorinya Dengan Maksimin Jadi kan Tadi 100 ribu Jadi ini Perpanjangan Aja tadi Dari maksimin Kita Ini hasil Dari maksimin Kita tinggal Kalikan Dengan Nilai Expected Value nya Expected Percentage Jadi dengan ini Kita bisa Lihat Bahwa Malah Pembelian Warehouse Yang Yang bisa Menguntungkan Yang bisa Lebih Menguntungkan Dalam hal ini ya 50 ribu Tapi Kita kan Menghitungnya Expected Opportunity Loss ya Ingat Kadang ini tricky juga Jadi yang dipilih itu Adalah yang 28 ribu Yang ini Karena kita Karena tujuannya adalah Ini Expected Opportunity Loss Jadi meminimalisir Nilai Yang paling Meminimalisir Loss Atau hilang Atau regret Jadi Dengan mengambil Keputusan ini Pembelian Office Maka Diharapkan Gak bakal rugi besar Masih ada untung sedikit Nah Seperti itu Yang mau tambahan Dari Dengan Probabilitas Jadi banyak Asumsi-asumsinya Nah selanjutnya Ini adalah Ada istilah yang Ketiga yang terakhir Yang adalah Perhitungan Expected Value Of Perfect Information Expected Value Of Perfect Information Itu apa sih Itu adalah Jumlah maksimum Yang akan dibayarkan Pembuat keputusan Untuk Mendapatkan Informasi tambahan Jadi misalnya Kalian Belum yakin Belum yakin Nah ini adalah Contoh dari Perhitungan Berapa Biaya Yang mungkin Kalian Butuhkan Untuk Dapat Informasi Informasi Tambahan Nah ini tuh Perfect information Itu contohnya apa Misalkan kalian Butuh Biaya Dari Seorang Property Consultant Kita ambil Contoh lain dulu Misalnya Kalian mau Jual rumah Nah ketika kalian Jual rumah Misalkan Ke bank Misalnya Contoh ke bank Atau menjadikan Agunan Ke bank Atau ke orang Kan itu langsung Dua orang Kita butuh Calon Ataupun Orang yang Independent Yang tidak ada hubungannya Sama kalian berdua Nah itu misalnya Ada istilahnya Di property Consultant itu Namanya Penilai property Atau property Valuation Property Valuation Nah si orang Yang kerja ini Penilai ini Dia tugasnya itu Adalah menilai Menilai dari Aset kalian Menilai ya Menilai Sehingga nanti Bisa menentukan harga Nah Setau saya Untuk pekerjaan Property Valuation ini Mereka menggunakan Tiga metode Untuk Menentukan nilai Dari property Tersebut Jadi yang pertama Itu mereka Menggunakan Namanya pendekatan Pasar Jadi pendekatan Harga pasar Atas property Tersebut Oke Pasar Lalu yang kedua Ada juga Mereka melakukan Pendekatan Pendapatan Oke Pendapatan Pendapatan Jadi Kalau misalnya Punya property Disebut Bisa didapatkan Berapa sih Tapi kalau Kalau rumah kan Gak mungkin Lalu yang ketiga Itu Dengan metode Biaya Oke Biaya Jadi berapa sih Biaya yang dikeluarkan Atau biaya Atas property Sebut Misalnya Buat rumah Harga rumah itu Biayanya berapa sih Lalu Dengan beberapa Adjustment Penyesuaian Akhirnya Dengan metode Mereka bisa menentukan Nilai wajar Dari property Tersebut Nah itu contoh Dari perfect Information Nah biasanya Bekerja di property Valuation ini Mereka punya Sertifikasi Karena ini adalah Pekerja Profesi Jadi profesional Nah kalian Biasanya hire Mereka Untuk dapatkan Informasi tersebut Karena mereka Adalah orang yang Credible Nah itu contoh Dari Expected Value Contoh dari Perfect information Jadi kalian butuh Perfect Oh nilainya sekian Contohnya lagi tadi Mau membeli gedung Berapa sih Ada istilahnya juga Business valuation Ada orang yang Bekerja yang memang Dia menilai bisnis Secara Mikro Ataupun makro Supaya bisa Ini bakal Menguntukkan atau enggak Nah itu juga ada Sertifikasinya Itu contoh-contoh Dari Penyedia Perfect information Untuk Kalian Ambil Nah ini adalah Contoh Ini perhitungannya Bagaimana sih Berapa sih Biaya yang mungkin Kalian keluarkan Untuk mereka Kita bisa lihat Di sini Dalam kondisi Yang baik Nilainya itu Adalah 100 ribu Ini Maksim-maksnya Maksiminnya 30 ribu Nah mudah sih Hitungnya Silahkan tinggal Hitung Dengan rumus Seperti ini Jadi Maksimin Maksim-maks tadi Dikali dengan 60 Ditambah dengan 30 ribu Dikali dengan 40 persen Dikali dengan 40 persen Jadi hasilnya 72 ribu Berarti Expected value Dari office Adalah 100 ribu Dikali dengan 60 Dikurangi dengan 40 ribu Nah selanjutnya EFBI nya itu Expected value Of information nya itu 72 ribu Dikurangi dengan 44 ribu Dikurangi dengan Hasilnya adalah 28 ribu Jadi Biaya yang mungkin Kalian keluarkan Untuk mendapatkan Informasi pasti Itu sekitar 28 ribu 28 ribu Itu contohnya Bahkan Biasanya Lebih murah Atau bisa Lebih marah Tapi ini Hanya trivia Jadi Yang ini Kadang Digunakan Atau enggak Tapi pada Kenyataannya Orang tidak Menghitung Sampai sini Ini hanya Untuk trivia Sebagai informasi Kalau kalian Ingin tahu Berapa sih Biaya Yang ditambahkan Biaya yang Kalian butuhkan Nah ini juga Nanti Biasa juga Dalam decision making Nanti yang Kalian buat Biasanya Bisa ditambahkan Juga Biaya Ini Nah Selanjutnya Yang tadi ya Decision making Tadi bisa juga Kalian tambahin ke sini Nah sementara itu Pohon keputusan Ataupun decision making Tidak Ini sudah Sempat kita bahas Dengan sangat jelas Pada pertemuan Sebelumnya Eh pertemuan Sebelumnya Nah pohon keputusan Ini adalah Diagram Yang terdiri Dari simpul Keputusan Yang butuhnya Persegi Kalian tahu ya Bentuknya persegi Dan simpul Probabilitas Yang bentuknya Lingkaran Atau Titik Nah Cabangnya itu Mewakili Alternatif-alternatif Dari beberapa Keputusan Nah kita ambil Contoh Untuk lebih jelasnya Seperti yang Di awal Ini adalah contoh Dari Table payoff Yang tadi kita bahas ya Nah berarti Untuk Cara menghitung Nodesnya Sebentar Bagaimana caranya Melakukan Gambar yang baik Nah dari pertama Jadi pertama Jadi pertama Pasti ada ini Pertamanya Kalian Menentukan Mengetahui Set of nature-nya Tabel pilihannya Nah kedua Kalian harus menghitung Nodesnya Nodesnya itu 60 Sambah 30 30 ribu Kali ini Hasilnya ini Jadi kalian bisa menghitung Untuk nodes 2 3 4 Nodes 2 langsung Nodes 1 nya mana Nah ini Jadi nodes 1 itu Yang pertama Sebentar Takut kalian bingung Jadi yang pertama Kalian harus Ini Untuk membuat Decision making free ya Yang pertama berarti ini Memahami Isi dari tabel Jadi tabel ini Lalu kalian Buat Ini Buat tabel Tabel Decision making free nya Yang pertama Tentu saja Ini kan Disini apa Purchase Atau pembelian Berarti Nodes yang pertama Adalah Purchase Dan ini sudah ada Pilihan yang pasti kan Jadi Gambarnya itu Fetak Yang pertama Apartement Building Ini merupakan Nodes 2 Pertama gambar dulu ini ya Nodes 2 Ada pilihannya Good Economic Condition 0,6 Dan Poor Economic Condition Itu 0,4 Kalian gambarkan Disini Seperti ini Selanjutnya Note 3 juga sama Kalian bisa lihat Ini Note 3 Note 3 Dan ini Note 4 Note 3 Note 4 Ini cara yang Kedua Jadi gambarkan dulu semua Note 4 Selesai Warehouse Ini Sini Pilih ke sini Jadi gambarnya gitu Satu-satu Nah setelah itu Ini cara yang kedua Lalu kalian Lalu kalian Buat cara yang ketiga Ini kan Kalian Menghitung Dari Menghitung Expected Value Atau EV Dari setiap Note Ini Jadi setiap Note ini Note 2 Nilainya kan Belum ada Note 3 Nilainya belum ada Di awal Note 4 Nilainya belum ada Nah hasil dari Pintuan dulu Kalian tulis Disini Kalau gak pakai Kalau tidak dijabarkan Itu sebenarnya Bisa juga sih Jadi tinggal lihat Dari sini Seperti yang Minggu lalu Saya sampaikan Nah ini ya Ini cara yang ketiga Yang ketiga Kalian menghitung EV Dari Note ini Jadi tinggal Tambahan aja Saya kan kemarin Kayak gini ya 50 0,60 Dikali Ini Ini dikali Ini Hasilnya sama dengan Disini Oke Nah hasilnya juga sama 100.000 Dikali Dengan 0,6 Ditambah Min 40 Dikali Min 40.000 Dikali dengan 0,40 Sama dengan Hasilnya Disini Nah ini juga sama 30.000 Dikali Dikali Pilihan yang baik Untuk Perusahaan Ataupun Pilihan kalian Nah kalau misalkan Oke saya mau ngambil Kriteria tadi Saya maksimaks Kita lihat Maksimaks Ada dua nih 30 dengan 30 30 30 30 Ini biayanya 42.000 Ini biayanya 22.000 Oh Nanti saya mungkin Beli warehouse Contohnya Kayak gitu Nah tadi eh Minimaks Eh saya salah Minimaks berarti yang Paling kecil kan Berarti 30.000 Kita lihat yang bagian Bawah sini Yang 30.000 Oh berarti ini 30.000 Dengan biaya Yang harus dilawarkan itu Atau expected Vailnya itu 42 Dolar Itu gambarnya Nah Tadi kan Kalian sudah Familiar ya Dengan contoh dari Pohon keputusan Decision making free Nah ada juga Sebenarnya pohon keputusan Yang sifatnya itu Sekwensial Jadi Pohon keputusan ini Merupakan sebuah pohon Yang menggambarkan Situasi yang Membutuhkan Serangkaian Keputusan Jadi keputusannya itu Panjang Ataupun Kalau di korporasi Sifatnya Banyak layer Jadi berlayer-layer Nah ini contohnya Seperti ini Misalnya Kalian harus Membeli Apartemen Atau building Building ya Jadi gambar ini Yang pertama Kalian buat Yang pasti Ini ya Kalian Akan Mendapatkan Tabel seperti ini Ataupun Tidak ada Misalnya soalnya Berupa Narasi Atau apa Nah kalian Tugasnya pertama Membuat Tabel payoff Dari tabel payoff itu Lalu kalian buat Pohon keputusannya Kadang mungkin Bisa juga jadi Seperti ini Nah contoh yang pertama ini Kalian harus Membeli Apartemen Dengan biayanya itu Minus 800 ribu Nah sementara Kalau misalnya Ini Membeli Lahan Biayanya Minus 200 ribu Mana sih yang lebih Benar Lebih Untung Mendingan Beli Lahan Atau Membeli Apartemen Nah ini kan Belum ada contohnya ya Ini belum ada Perhitungannya Jadi ini langkah pertama Kalian bikin dulu Seperti ini Lalu langkah kedua Kita langsung Mencari Nilai dari Tiap nodes nya Nilai dari Tiap nodes nya Caranya seperti apa Nah sama Ini contohnya Kita hitung Dari nodes yang 6 sama 7 6 sama 7 6 sama 7 Kita lihat Dengan mencari Nodes ini ya Kan kalau mencari Nodes 2 Gampang tinggalin 200 2 juta Dikali Dengan ini Ditambah Sama ini Jadi hasilnya ini 1 juta 280 Nah yang mau saya highlight Itu kan sama Seperti yang sebelumnya Yang mau saya highlight ini 6 sama 7 kan Lihat Ada Sekuensial Jadi banyak pilihannya Kita ambil dulu ini Nah nodes 6 ya Nodes 6 itu Cara menghitungnya sama 3 juta Dikali Dengan 80% Atau 0,80 Ditambah Dengan 700 ribu Dikali 20 Oke Hasilnya Ini Oke Hasilnya ini Ini Lanjut Lanjut Untuk Untuk Nodes selanjutnya Itu Nodes 4 kan Nah Nodes 4 Ngitungnya gimana Sama Nodes 4 ini juga udah diketahui berapa Berarti Ini Hitungnya adalah Beda Ini 2 juta 500 kan 2 juta 500 Ini Ini 450 ribu Berarti Dari sini kita lihat 2 juta 500 Nah ini Karena Karena Min 800 ribu Itu langsung dikurangin aja Karena Kita tidak perlu Disini gak ada pilihan Namanya Expected Expected alpha nya gak ada Ini memang kita kalau pilihan beli Sudah belinya 800 ribu Ini Jadi langsung kurangin aja Berarti nilai Nodes ini Nilai Nodes ini Adalah 1 juta 740 ribu Oke Ini Kurang dari sini Ini berapa Nah ini baru diketahui bagian sini aja kan Nah Yang bagian ini belum tahu Ini kan belum kita hitung Ceritanya Walaupun ada tulisannya Jadi 2 juta 500 Sama Kita kalikan Dengan 30 Yang juga kita kalikan Dengan 70% Terus kita tambah Maka hasilnya ini 1 juta 300 1 3 Eh 1 juta 390 ya Nah ini ya Ini Dikalikan dengan ini Lalu Ini Dikalikan dengan 70 Hasilnya 1 juta 390 Nah ini ada biaya Biaya untuk Mendevelop Awasan komersial itu Adalah 600 ribu dolar Ini Ini kalau misalnya langsung ke sini 210 Oh enggak 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 masuk Nah berarti ini 1 juta 300 Dikurangi ini Kita ambil nilai yang terbesar Berarti value-nya ini Expected value-nya Sebesar 790 Nah sama Ini udah ditemukan Ini udah ditemukan Berarti Kita bisa langsung Cari tahu nilai dari nodes yang ketiga Nodes yang ketiga berarti 790 ribu Dikali Dengan 40% Dikali dengan 60 0,60 Lalu Nilainya ditambah Maka hasilnya Sekian Oke Berarti udah ya Nodes ini Hitungannya gampang kan Tinggal kali-kali Lalu tambah Hasilnya sekian 1 juta 290 Nah Dari sini kita bisa lihat Berapa sih sebenarnya nilai dari nodes yang 1 Nodes yang 1 Kita lihat Disini 1 juta 290 Ini 1 juta 360 Ini kalau 1 juta 360 Biaya beli lahan itu berapa Biaya beli lahan itu 1 juta Dikurangi ini ya Berarti nilainya 1 juta Oh ini 1 juta 160 Sementara Kalau misalnya ini 1 juta 290 Dikurangi dengan Biaya pembelian apartemen Itu sebenarnya Minus 800 ribu Berarti lebih kurang kan Nah kita ambil yang paling besar Berarti nilai dari nodes 1 Adalah Aspected value dari project ini Dari pemilihan Keputusan ini adalah 1 juta 160 Ini nilai dari Pengambilan keputusan dia Keputusan si Manager ini Untuk mengambil keputusan Nah dari sini kita bisa lihat Mana sih yang lebih menguntungkan Kalau dari sini Kita Apa semua Nah dari sini kita bisa lihat Mana sih yang lebih menguntungkan Di sini kita lihat Ini 1 juta 290 Ini 1 3 juta Berarti kita pilih Sini Mikirnya kayak gitu ya Lalu kita lihat Ini 1 juta 1 juta Kalau misalkan menguntung Berarti pilih yang Ini 4 Ini kan pilihan kita Lalu kita lihat Ini Kalau ini Ewa Ah Juga Berarti Yaudah Kalau kita Kita bikin apartemen Dengan asumsi Lihat di sini Dengan asumsi Kalau kita positif Bahwasannya Pertumbuhan populasi itu Akan Populasi itu akan tumbuh Dalam 3 tahun Tapi kalau di Indonesia Kita lihat Mungkin saja akan bertumbuh Selama 3 tahun Tapi misalnya kita ambil contoh Yang Pertumbuhan Pertumbuhan Yang kurang itu Oh iya Di China Di China itu Sekarang Populasi penduknya itu Menurun Karena Ternyata Karena Bumerang dari Keputusan Pemerintahnya sendiri Jadi dalam Dulu Di China itu Mereka ada Istilahnya One kid One family Atau one kid policy Saya lupa Anak-anak Mereka itu Cuma boleh Memiliki Satu anak Dalam keluarganya Tapi Jadi sekarang Sekarang ternyata Makin Ekonomi mereka Makin naik Lalu Orang-orang Makin mendilai Pernikahan mereka Jadi di umur-umur Orang yang 30 40 Mereka masih single Masih anak single Nah orang yang sudah Menikah kan Cuma punya anak Satu Makanya Makin lama Populasi Makin menurun Memang tujuan Pada awalnya Menurun ke populasi Tapi sekarang Sudah lebih Turun Makanya sekarang Di China itu Ada Populasi Polisi dari Pemerintahnya itu Kalau gak salah Dua atau tiga Anak Program itu Dalam satu Family Dimana disana kan Komunis Sosialis Jadi aturannya itu Harus dilaksanakan Nah ketika ini Cuma punya satu anak Bagaimana Kalau nanti mereka Punya dua anak Tidak diakui Atau tidak bisa Tidak boleh Atau melanggar hukum Setahu saya seperti itu Kalau sekarang Mereka sudah punya Boleh dua atau tiga anak Nah berarti Dengan itu Sentimen ini kan Baik ya Sentimen baik Nah berarti Kalau di China Itu sudah pasti Ini mah pasti Populasinya Akan naik Pasti Kita pilih ini Jadi kita gak ragu Bakal tumbuh Atau enggak Nah kita maaf Pasti tumbuh Tumbuh makanya Jadi disini Untuk kondisi China Tapi kalau Indonesia Kita harus lihat Kalau misalnya Kalian nanti Mau ambil keputusan Contohnya Kalian bisa lihat Di namanya BPS BPS itu adalah Badan Pusat Statistik Dimana yang suka Suka Survei Sensus penduduk Tahunan Itu mereka Jadi disitu bisa Mereka proyeksikan Oh kayaknya Pendudukan Indonesia Bakal naik Atau turun Itu bisa lihat Di BPS Kalau di Indonesia Seperti itu ya Jadi Untuk Keputusan ini Kita lanjut Kalau misalnya Kita positif naik Naik Lalu misalnya Kita pilih Kalau jualahannya Sudah naik 3 tahun Kita jualahan Kita bakal dapat Untung 450 Tapi kalau kita Mengeluarkan duit lagi Dengan sewa apartemen Membangun apartemen Kita Expective value-nya naik Jadi 2 juta 600 Karena harus balik modal Nilai proyek ini Kita lihat lagi Kalau misalnya Populisinya benar naik Kebutuhan akan Apartemen yang tinggi Kita bisa Jual Sampai 30% Keuntungan kita Sampai 30% Dari modal kita Seperti ini 1 juta 200 2 juta 540 Tapi kalau ternyata Populisinya turun Nanti ada ini Cara Cara nanti Menentukan pin halnya Kira-kira seperti itu Dengan decision making free